Santet itu adalah salah satu ilmu hitam yang cukup terkenal di Nusantara Dengan ilmu santet bisa mencelakai seseorang dari jarak jauh Atau istilahnya adalah membunuh tanpa menyentuh Di kesempatan kali ini kita bahas tuntas tentang santet Mulai dari sejarah, tingkatan-tingkatan ilmu santet, lelaku ilmu santet, rajah, zimat, dan amalan penangkal santet Materi-materi ini jarang disampaikan Maka dari itu wajib menyimak video ini sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas Santet itu adalah istilah dari bahasa Jawa Merupakan kepanjangan dari sisan bendet atau sisan kandet Sisan bendet itu artinya sekalian saja retak Kemudian sisan kandet itu artinya sekalian saja itu lengket Istilah santet ini digunakan untuk memprovokasi pelakunya Agar dalam melakukan ritual itu tidak setengah-setengah Sisan bendet Sekalian saja musuh itu retak, rusak, dan bahkan mati Tidak setengah-setengah niatnya Niat jahat sekalian saja Dosa-dosa sekalian Tidak perlu ragu-ragu Istilah santet ini mempunyai persamaan makna Yaitu teluk, tenung, tinggam, begu ganjang, dan lain sebagainya Yang mana masing-masing daerah itu memiliki sebutan-sebutan masing-masing Kalau di Arab istilah santet itu sama dengan sihir Kalau di barat itu disebut dengan istilah black magic Fenomena santet ini dari dulu itu sangat terkenal sekali Sehingga ada catatan sejarah yaitu tentang kisah calon arang Yang pernah menggegerkan kerajaan kediri Yang mana kerajaan tersebut dibawa kekuasaan Raja Erlangga Si calon arang ini melakukan ritual ilmu hitam Atau ilmu santet atau black magic Untuk menciptakan wabah pakeblum Kemudian akhirnya calon arang itu berhadapan dengan seorang empu sakti penganut ilmu putih Ilmu white magic Yaitu empu barada Dan akhirnya calon arang pun itu tewas di tangan empu barada tersebut Santet dalam sejarah Sebagian ahli sejarah itu menjelaskan bahwa ilmu santet adalah warisan masa lampau Yang terus bertahan dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang Ada sebuah dokumen kuno yang diperkirakan itu adalah dokumen abad ke-6 Yaitu sebuah lontar Sunda yang bernama Sang Yang Siksa Gandang Karesian Yang kini tersimpan di perpustakaan nasional Dalam dokumen itu menyebutkan bahwa teluh ataupun santet itu adalah Perasaan sakit hati, ngurung dan tidak senang yang dialihkan kepada orang lain Praktek sejenis santet juga pernah terjadi di Eropa Barat Yaitu pada tahun 1450-1750 Pada saat itu terjadi tindakan anarkismo itu di seluruh Eropa Dengan cara membakar hidup-hidup orang yang diduga dukun santet atau ahli sihir black magic Di Amerika Serikat itu juga pernah tercatat sejarah hitam Yaitu adanya pembunuhan ratusan orang yang dicurigai itu sebagai pelaku black magic Kejadian ini terjadi di tahun 1692 Santet itu adalah tradisi ilmu turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi Santet ini masih dipelajari secara sembunyi-sembunyi oleh sebagian orang pemirsa Namun tidak setiap orang itu mampu menguasai ilmu santet secara utuh Karena semua ditentukan dari kesungguhan dalam laku batin Faktor wadah ataupun faktor bakar seseorang Ada beberapa hal yang khas dari para pengikut aliran ilmu santet ini Yaitu mereka itu memiliki tradisi silsilah ataupun sanat guru Hal ini seperti tradisi dalam lingkup ilmu hikmat Mereka mengetahui dari siapa guru mereka belajar santet Dan nama-nama guru dari generasi sebelumnya Mereka para pengikut ilmu santet itu mempunyai rasa percaya diri yang sangat kuat Hal itu karena ilmu santet diyakini dapat digunakan kapanpun sesuai niat Tukang santet berbaur di tengah masyarakat Dan identitas mereka itu sulit terdeteksi Mereka tidak tampak seperti dukun-dukun pada umumnya Yang mana banyak pasien berdatangan ke umurnya Tingkatan ilmu santet Di dalam ilmu santet itu ada tingkatan-tingkatan ilmunya Yang kami ketahui itu ada lima macam tingkat ilmu santet Mulai dari level terendah itu sampai level tertinggi Berikut ini adalah tingkatan-tingkatan ilmu santet Yang pertama adalah santet kanoman Santet ini adalah tingkatan terendah Caranya yaitu cukup dengan membaca mantra-mantra tertentu Tanpa menggunakan media seperti paku, rambut, boneka, patung, dan peralatan lainnya Menurut salah satu dukun atau paranormal Ritual santet kanoman ini dapat diperoleh dengan cara Yaitu menyiapkan sesaji ayam jantan putih mulus Kain putih itu sepanjang 3 meter Bunga 7 rupa Kemudian pelat atau kulit bambu yang sudah diseset Kemudian setelah itu seseorang harus ritual kuasa mutih selama 7 hari Dengan mengamalkan mantra ajian-ajian tertentu Kemudian yang kedua adalah santet sandungan Santet ini dilakukan itu dengan cara memanfaatkan simbol-simbol itu sebagai media Contohnya ya seperti rambut, paku, silet, jarum, tanah kuburan, dan lain sebagainya Yang termasuk di dalam santet sandungan itu misalnya adalah santet bambu apus Yang mana orang yang terkena santet ini itu tidak akan bisa buang air besar ataupun buang air kecil Kemudian yang termasuk dalam santet sandungan adalah santet kayu delima putih Caranya itu seseorang meritualkan membaca mantra-mantra dengan media kayu delima Kemudian kayu tersebut dipukul-pukulkan Orang yang terkena santet ini itu akan kelumpuh Dan selain itu ya masih banyak lagi yang lainnya Kemudian yang ketiga yaitu santet gelangan Santet ini ritualnya menggunakan hewan sebagai medianya Cara melakukannya yaitu menyiksa hewan-hewan tertentu seperti ayam, kelinci, kambing, dan ada hewan sapi untuk yang lebih berat Salah satu contoh ritualnya yaitu dengan media ayam Diawali dengan menyembelih ayam jantan putih mulus itu dengan melat atau sesetan kulit bambu Dengan dibacakan mantra-mantra tertentu Lalu setelah itu ayam tersebut itu dicabuti bulunya dan kemudian dipanggang Di bagian kepala ayam tersebut lalu ditusuki berbagai macam jarum Orang yang terkena santet ini akan sakit panas Pikirannya kacau dan kalau dibiarkan itu bisa meninggal dunia dengan perlahan Kemudian yang keempat adalah santet median Santet ini termasuk ganas pemirsa Karena korbannya itu bisa mengalami gangguan jiwa dan tidak dapat disembuhkan secara medis Media santet ini adalah jenis hewan itu yang ada di alam bebas Penganut santet media ini mengeksplorasi kegelisahan hewan tertentu Untuk kemudian itu dialihkan kepada jiwa yang dikehendakinya Target santet ini sebenarnya bukan hanya gangguan jiwa saja ya Tetapi seseorang itu akan mati secara perlahan-lahan Yang kelima adalah santet gunungan Santet ini adalah santet yang paling berbahaya dari santet-santet yang lain Karena korbannya itu bukan hanya seseorang saja Melainkan sampai tujuh turunan orang tersebut Orang Jawa menyebut istilah santet gunungan ini dengan nama santet pring sedapur Namun santet ini sangat beresiko sekali ya bagi para dukun yang meritualkannya Karena akan bisa membalik dan dukun tersebut bisa langsung tewas Selain kelima jenis dan tingkatan santet tersebut masih banyak lagi yang lainnya Ada juga santet itu yang bisa menghilangkan atau memindahkan kemaluan seseorang Kemudian ada santet dengan cara menggunakan ramuan-ramuan khusus yang dimasukkan ke dalam minuman Orang yang meminumnya itu akan merasakan panas dan lama-kelamaan itu akan meninggal dunia Syarat lelaku ilmu santet Dalam mempelajari mengamalkan ilmu santet itu tidak sembarangan Melainkan seseorang itu harus menjalani lelaku ataupun tirakat yang menurut kami itu sangat ekstrim Dan tentunya melanggar kaedah-kaedah agama Ada sebuah contoh itu tentang lelaku santet ini yang kami peroleh informasinya dari salah seorang paranormal Lelakunya yaitu seseorang harus membatalkan syahadat dan keyakinannya kepada Allah Yaitu tidak melakukan ibadah, benci kepada ulama, kiai, ustad, dan pemuka-pemuka agama Dan yang sangat ekstrim itu seseorang tersebut harus berani menginjak kitab suci Al-Quran yang tersusun tujuh lapis Jadi ada tujuh Al-Quran ditata kemudian diinjak-injak oleh orang yang ingin menguasai ilmu santet tersebut Kemudian selain itu orang yang ingin ilmu santetnya ampuh dan hebat Orang itu harus sering berdiam diri menyepi di kuburan-kuburan itu dalam keadaan berhadas Serta tidak boleh mengucapkan kalimat tikir kepada Allah maupun solawat kepada Rasulullah Pada prinsipnya ya untuk bisa menguasai dan melakukan santet dengan baik Maka orang itu harus hidup secara menyimpang dan menjauhi apa yang diajarkan agama Orang yang tidak mampu melakukan hal tersebut itu akan sulit menguasai ilmu santet Intinya para pelaku ilmu santet itu harus mau berteman atau berkawan dengan yang namanya setak Raja Azimat dan Amalan Penangkal Santet Seseorang yang mudah terkena santet adalah orang-orang yang mempunyai rasa was-was yang berlebihan Mempunyai jiwa yang rapuh selalu berpikir negatif Dalam tradisi ilmu hikmah ya ada cara-cara untuk membentengi diri dari serangan santet tersebut Yaitu dengan menggunakan azimat raja dan amalan-amalan tertentu Khusus untuk korban santet prinsip dapur yaitu ketika jenazahnya dibawa atau dipikul ke makam Salah satu anak atau keturunannya itu harus tidak ikut ke makam Tetapi berjalan berlawanan arah sambil membawa kendi Setelah bertemu dengan perempatan jalan kemudian kendi itu harus dibanting hingga pecah Menurut pengalaman ya ritual banting kendi ini bisa menyebabkan sebelum 40 hari setelah korban tewas Maka pelaku santet dan pihak yang menyuruhnya itu bisa menyusul tewas secara misterius Lalu efek santet tujuh turunan itu menjadi hilang Azimat raja yang bisa digunakan untuk menangkal santet itu adalah seperti ini Nah zimat ini diciptakan oleh para alim ulama ahli hikmah Caranya yaitu raja ini ditulis pada kertas polos kemudian dipasang di atas pintu rumah Sebelum menulis itu hendaknya sholat hajat dua reka terlebih dahulu Setelah sholat hajat itu lalu membaca tawasul, membaca sholawat semampunya Baru kemudian raja tersebut ditulis di atas kertas Kemudian untuk selanjutnya adalah amalan yang dibaca untuk menangkal santet Yaitu sebelum tidur itu membaca surat al-ikhlas, surat al-falah, anas, dan ayat kursi itu masing-masing satu kali Kemudian ditiupkan ke telapak tangan lalu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau Hal itu rutin dilakukan menjelang tidur ya Insya Allah akan terhindar dari serangan-serangan ilmu hitam, ilmu santet, dan sejenisnya Karena orang tersebut itu akan dilindungi oleh energi gaib yang sangat kuat sekali Itulah pemirsa sekalian penjelasan lengkap mengenai ilmu santet yang bisa kami sajikan Meskipun Anda tidak percaya santet ataupun sihir akan tetapi Semua itu akan tetap ada sampai akhir zaman Karena itu tidak ada salahnya kita memperbanyak dikir kepada Allah Karena kita tidak tahu kapan santet itu akan menyerang kita Dan yang terpenting itu sebisanya kita jangan mencari-cari musuh Jangan menyakiti hati ataupun menyinggung perasaan orang lain Jaga semua omongan-omongan kita Karena mulut atau lidah ini sesungguhnya itu lebih tajam daripada pedang Saya pati nur alam undur diri akan selalu ada misteri di dunia ini Subhanakallahumma bihamdinga Asyaduallaha illaha illa anda astagfirullah watu bilik Alhamdulillahi robbin alamin Wabilai taufiq walidayah Waridawal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam spiritual Selamat menikmati